Mengapa Tojo bukan Kaisar Hirohito yang disalahkan dalam Perang Pasifik Jepang? Singkatnya, karena dua alasan, tradisi Jepang dan pragmatisme AS. Saat Perang Pasifik hampir berakhir, syarat perdamaian adalah Jepang menyerah tanpa syarat. Jepang keberatan dalam banyak hal, khususnya jika Kaisar mereka dipaksa turun tahta. Berkaca dari berakhirnya Perang Dunia I, di mana banyak monarki yang runtuh dan negaranya menjadi tidak stabil, masyarakat Jepang, yang dikenal sangat menghormati tradisi, takut mengikuti jejak keruntuhan kekaisaran kuno di Eropa. Kaisar adalah simbol Jepang. Sangat mungkin Jepang sebagai negara akan runtuh dan terpecah-pecah. Ternyata, AS juga was-was. Mereka khawatir, USSR akan menjadikan Jepang negara komunis. Terlebih, kondisi negara Jepang pasca berakhir perang masih bobrok dan banyak rakyatnya susah. Akhirnya, AS memilih melemahkan militer Jepang, tapi tidak menyentuh sang Kaisar. Menurutmu, apakah Kaisar Jepang sangat berpengaruh dalam terjadinya Perang Pasifik?